Intro Baru melahirkan, Roro Fitria dirumorkan renggang dengan Andre Irawan, ungkap kondisi rumah tangganya. Rumah tangga Roro Fitria dan Andre Irawan kini tengah di lantap rahara, padahal mereka belum lama merasakan bahagia dikaruniai anak pertama. Roro Fitria memang mengisyaratkan hubungan dengan sang suami sedang tidak baik-baik saja, namun ia membantah pisah rumah. Lantap seperti apa kondisi rumah tangga Roro Fitria? Kebahagiaan kini tengah mengelimuti Roro Fitria dan sang suami Andre Irawan. Bagaimana tidak Roro Fitria dan sang suami dikaruniai anak pertama pada Jumat 26 Agustus 2022? Bayi berjenis kelamin laki-laki itu diberi nama Muhammad Sultan Al-Fadid, namun mendadak kabar tak mengenakan belum lama ini datang dari Roro Fitria. Pasalnya rumah tangga Roro Fitria dengan sang suami Andre Irawan diterpah isu tak sedap, padahal keduanya diketahui belum genap setahun menikah. Pasangan tersebut diketahui, menikah pada 29 Desember 2021 lalu. Tak cuma itu, keduanya juga baru saja menjadi orang tua, namun di tengah kebahagiaan tersebut, keduanya malah diterpah isu cerai. Saat dikonfirmasi, Roro Fitria seolah mengisyaratkan rumah tangganya dengan Andre memang sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi, Roro Fitria membantah jika disebut pisah rumah dengan suaminya itu. Roro pun mengaku masih tetap berkomunikasi dengan Andre Irawan terkait buah hati mereka. Sayangnya, Roro Fitria enggak mengungkap permasalahan rumah tangganya dengan Andre Irawan. Ia hanya mengungkap biar bisa saling berpikir dan saling bisa evaluasi. Ia tampaknya tak ingin mengumpar masalah pribadi keluarganya ke publik. Wanita berusia 32 tahun ini rupanya masih ingin menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Andre Irawan. Karenanya, ia tak ingin membeberkan permasalahannya ke publik, yang dikhawatirkan bisa membuat kondisi rumah tangganya dengan Andre Irawan semakin pelik. Roro Fitria pun mengaku memikirkan nasib sang anak yang belum genap usia satu bulan. Bahkan saat melahirkan anak pertama, Roro Fitria mengaku jadi mengetahui perjuangan seorang ibu. Roro Fitria mengungkapkan bahwa seorang ibu akan bertaruh nyawa untuk melahirkan buah hati. Roro Fitria kemudian berharap agar sang buah hati memiliki ahlak bagus sebagai pemimpin. Selain itu, ia juga berdoa agar putranya bisa menjadi pemimpin untuk keluarga. Roro juga berharap sang buah hati bisa menjadi panutan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Roro Fitria Hai Pemirsa Seri Pemirsa TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.